Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengunjungi sentra industri pembuatan pacul terbesar di Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungannya, Menkop UKM mengklaim produk lokal lebih berkualitas dibanding pacul yang diimpor dari China. Salah satu sentra industri pengrajin alat pertanian di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, akan dijadikan proyek percontohan untuk produk pacul lokal. Dalam kunjungan ke Sukabumi, Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengapresiasi produk yang dihasilkan para pengrajin pandai besi ini. Dikatakan Teten Mas Duki, pacul buatan Cibatu memiliki kualitas cukup bagus dibanding produk impor, terutama dari ukuran, ketebalan bahan, kekuatannya, serta pengelasannya yang sangat rapi. Teten menyebut tidak terhubungnya produsen UMKM dengan pasar menjadi penyebab beberapa produk pertanian diimpor, salah satunya pacul yang harus diimpor dari China. Padahal pacul produk lokal lebih baik jika dibandingkan dengan pacul impor yang dibuat di China. Kalau kita lihat tadi di sini, paculnya itu jauh lebih bagus daripada buatan China ya, pacul di Cibatu. Tentu ada juga produk di daerah lain. Nah, tapi masalahnya karena si antara produsen pengrajin UMKM di Cibatu ini tidak terhubung dengan pasar. Baik pasar pemerintah, belanja pemerintah dengan sini. Nah, ini yang saya kira kita nggak boleh lagi lah, masak tangkul aja kita import. Saya sebagai Menteri Koperasi dan UMKM harus melindungi produk UMKM. Menurutnya saat ini masalah yang dihadapi para pengrajin di desa Cibatu yakni terkendala pemasaran, bahan baku serta permodalan untuk skala besar. Kedepan pihaknya akan memanfaatkan digitalisasi agar produk mereka juga bisa diekspor. Budi Setiawan, Bandung TV